Ketiga, pemeliharaan arsip elektronik. Ketiga, pemeliharaan arsip elektronik bertujuan untuk menjaga agar data atau informasi penting dalam arsip elektronik dapat bertahan lama, serta melindunginya dari pihak lain yang tidak berkepungkinkan. Bentuk arsip elektronik berbeda jauh dengan arsip yang berbentuk kertas. Oleh karena itu, pemeliharaan arsip elektronik berbeda dengan arsip berbentuk kertas. Pemeliharaan arsip elektronik dapat berupa pengamanan arsip itu sendiri, pemeliharaan media penyimpanan, sistem pengolongan arsip, dan perangkat untuk pengolongannya. Kegiatan pengamanan data atau informasi yang dapat dilakukan untuk arsip elektronik adalah sebagai berikut. A. Menciptakan prosedur standar dalam pengoperasian yang menjamin keamanan terhadap kemungkinan penggunaan informasi yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang B. Melakukan pemeliharaan perangkat keras atau hardware dan menyesuaikan teknologinya secara berkala. Yang C. Melakukan pemeliharaan perangkat lunak atau software dan melakukan penyesuaiannya secara berkala. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga fisik, arsip elektronik antara lain sebagai berikut. A. Penggunaan perangkat keras seperti komputer, laptop, atau harddisk dengan baik sesuai prosedur. B. Menggunakan software pengolongan arsip yang asli, bukan software bejakan. C. Melakukan backup data secara berkala. D. Menyimpan arsip elektronik pada tempat yang terlindung dari medan magnet, panas yang berlebihan, dan air. Kelebihan dan kekurangan arsip elektronik Penyimpanan arsip secara elektronik lebih menguntungkan serta efisien bila dibandingkan penyimpanan arsip secara konvensional. Beberapa kelebihan atau keuntungan dengan sistem penyimpanan arsip adalah sebagai berikut. A. Penghematan investasi berupa ruang kearsipan Sebagaimana kita ketahui bersama, semakin berkembangnya sebuah arsip, maka akan memerlukan ruang penyimpanan yang semakin besar. Hal ini dapat diatasi dengan cara sistem penyimpanan arsip dengan pengalihan media arsip konvensional ke dalam media arsip elektronik. Yang B. Penghematan investasi berupa kertas, tinta, cetak Pengunggulan utama dari sistem berbasis elektronik adalah penyebarannya yang bercepat elektronik. Tidak lagi memerlukan kertas dan tinta, dan cukup dengan mengkofi pada disk atau media lainnya, walaupun pada saat tertentu kertas tetap masih dibutuhkan. Kelebihan dan kurangan arsip elektronik Yang ketiga adalah yang se-efisiensi waktu akses Seperti telah kita ketahui bersama, metode pengarsipan konvensional akan sulit menemukan sebuah arsip yang terdapat dalam ruang kearsipan. Hal ini sering dipengaruhi oleh sistem penempatan arsip yang berpindah-pindah. Arsip sering dipinjam dan biasanya tidak dikembalikan pada tempatnya, serta penyimpanan yang tidak terstruktur. Berbeda dengan arsip elektronik, sistem penyimpanan yang terstruktur memudahkan temu kembali arsip semudah meng-input kode arsip. Sama halnya apabila kita melakukan pencarian sebuah dokumen pada komputer. Kemudian yang D, penghematan Dalam sistem arsip konvensional, tentunya banyak melibatkan protokas kearsipan untuk mengelola dan melayani kebutuhan arsip. Namun, hal ini belum menjamin kecepatan dan ketepatan dalam sistem pencarian arsip. Berbeda dengan arsip elektronik, tentu saja dapat dilakukan penekanan kebutuhan superdaya manusia. Selain itu, sistem tomo kembali informasi arsip elektronik tidak harus melibatkan SDM yang banyak. Walaupun demikian, akses informasi dapat dilakukan dengan cepat. E, meminimalisasi kemungkinan kehancuran data Dengan arsip elektronik, kita akan mudah melakukan backup data, sehingga kita akan mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting yang dimiliki. Hal ini untuk mencegah kehancuran arsip yang disebabkan oleh bencana seperti banjir dan atau kebakaran. 5. Pengolahan arsip elektronik Ada pun langkah-langkah pengolahan dan penyimpanan arsip berbasis komputer adalah sebagai berikut. A, pemeriksaan arsip Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian. Apakah arsip-arsip tersebut sudah siap untuk dimasukkan datanya ke dalam software komputer? Arsip disusun secara sistematis. Yang B, mengindeks arsip Mengindeks arsip dalam komputer pada prinsipnya sama dengan mengindeks arsip manual. Hal yang membedakan adalah penyimpanannya. File yang sudah masuk ke dalam software komputer diberi tanggal dan disusun secara alfabetis agar mempermudah pencariannya. Yang C, memberi tanda Setelah mengindeks file yang sudah masuk ke dalam software komputer diberi tanda ataupun kode tertentu agar arsip tersusun sistematis. Yang D, menyortir arsip Menyortir adalah mengelompokkan wakat-wakat untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Menyortir arsip yang sudah masuk ke dalam software komputer dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam folder-polder tertentu sesuai tanggal pengerjaan dan judul arsipnya. Yang E, penyimpan arsip Langkah terakhir adalah penyimpanan. Hal ini perlu diperhatikan sebab penyimpanan arsip pada software komputer tentan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti virus, bukakan harddisk, dan sebagainya. Cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan backup data, baik menggunakan harddisk internal maupun eksternal secara berkala. Regen B, evaluasi pengelolaan arsip Menurut Ajwar, evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam memandingkan hasil yang dicapai dengan tolok ukur atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian. Dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Adapun tujuan evaluasi adalah meningkatkan utuh program, memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan, dan benerlaan setiap hasil yang telah direncanakan. Sedangkan menurut mantra tahun 1997, evaluasi secara umum dipedakan atas. 1. Evaluasi formatif Yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program sesuai dengan masalah atau kebutuhan. 2. Evaluasi proses adalah Proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program, dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. 3. Evaluasi sumatif Yaitu memberikan pernyataan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu, dan dimulai setelah program berjalan. 4. Evaluasi dampak program, yaitu menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasaran. 5. Evaluasi hasil, yaitu menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal 5. Morostalitas atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu Berikut ini adalah beberapa komponen objek pengolongan karsipan yang dapat dijadikan. Kajian evaluasi antara lain sebagai berikut 1. Organisasi dan kata karsipan yang meliputi Keberadaan unit karsipan, unit pengolah, petugas pengelola, serta sistem pengolahan karsip 2. Pengendalian surat yang meliputi pengurusan surat masuk ataupun surat keluar 3. Penyimpanan pemeliharaan, penggunaan pola klasifikasi karsip, pelaksanaan penyusutan dan penghabusan karsip, Serta penggunaan sarana pengelola asip 4. Tenaga penunjang yang meliputi potensi tenaga pengelola, penyebaran tenaga, serta peningkatan kemampuan pengelolaan Anak-anak sekalian, evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau langsung bagaimana pelaksanaan pengelolaan asip di setiap pengelolaan yang ada dan dituangkan dalam format laporan hasil monitoring Terima kasih telah menonton!